Intro Akhir Agustus lalu, masyarakat dihebohkan dengan berita penculikan hingga berujung tewasnya pemuda asal Aceh yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI. Imam Mashkur, pemuda 25 tahun asal Biren Aceh, tewas usai dirinya menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI. Kabar menggemparkan ini mencuat setelah adanya penemuan jasad Imam Mashkur di Bendung Curug Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023. Kabar yang beredar, Imam Mashkur yang sehari-harinya berjualan kosmetik di daerah Rempoha, Tangerang Selatan ternyata tidak hanya menjadi korban penculikan, namun dirinya pun menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI ini. Pihak TNI Angkatan Darat masih terus menyelidiki apa penyebab 3 anggota TNI ini melakukan penculikan terhadap pemuda 25 tahun asal Kabupaten Biren Aceh tersebut. Selasa 15 Agustus 2023, warga dan juga petugas dari Bendung Curug Klari, Karawang, Jawa Barat ini dikejutkan dengan penemuan jenazah laki-laki tanpa identitas yang kemudian ini mengapung di aliran sungai Citarum, pemirsa yang belakangan diketahui bahwa sesosok jenazah tersebut ini adalah jenazah dari Imam Mashkur yang berusia 25 tahun, yang diketahui akhirnya ini adalah korban dari penculikan dan juga penganiayaan oleh 3 anggota TNI, serta juga seribat 3 warga sifil lainnya. Kita akan langsung melihat dan juga menelusuri seperti apa lokasi dari penemuan jasad Imam tersebut. Kita akan temukan faktanya. Ini kami sudah mendekat di lokasi tempat penemuan berdasarkan informasi yang beredar memang jenazah dari Imam ini tersangkut oleh tanaman di sekitaran Bendung Curug ini, pemirsa. Sayangnya ini, oh bisa mengakses. Akses ke sini, Pak. Oke, kita lewat jalan kecil ini. Tadi kami sempat mencari tahu berapa jarak dari waduk Jatiluhur karena memang informasi yang beredar, pelaku ini membuang jasad Imam ini titiknya adalah di Jatiluhur Purwakarta, pemirsa dan jaraknya untuk sampai di Bendung Curug ini adalah kurang lebih 15 km. Kalau bisa saya gambarkan, arah Purwakarta adalah di sebelah kanan saya ini, pemirsa dan jenazah dari Imam ini ditemukan di sela-sela tanaman yang berada di depan saya ini. Oke, kita akan coba mendekat. Nah, di sini, pemirsa. Ini dasarnya informasi yang beredar ya. Seperti yang ada ketahui, ini adalah tanaman, ada Echen Godok di sini yang kemudian ini jenazah Imam tersangkut di sela-sela tanaman ini yang ditemukan pada tanggal 15 Agustus 2023. Juga informasi yang beredar ini sebenarnya dibuang di Jatiluhur, di waduk Jatiluhur. Ini adalah tanggal 13. Artinya sudah memakan kurang lebih waktu 3 hari hingga jenazah Imam tersebut ini ditemukan di lokasi ini. Cukup sepi, tapi saya akan mencoba untuk mencari atau menggali informasi kemungkinan ada saksi mata yang kemudian ini bisa ditanya lebih lanjut berkaitan dengan penemuan jenazah Imam. Kita akan temukan faktanya. Saya saat ini sedang bersama dengan salah satu saksi mata yang pada saat jenazah dari imam ini ditemukan, menyaksikan langsung dan juga menemukan langsung. Beliau ini adalah Pak Anto, kami harus merahasiakan identitas dan juga namanya. Gimana ceritanya Pak Anto? Ya itu saya waktu jaga, saya akan jauh ya. Jadi tempat lokasi kejadian itu. Ada yang beritahu itu, Pak, ada mayat itu. Yang ngasih tahu siapa? Oh itu yang lewat. Gak tahu siapa-siapa itu. Warga gitu ya? Iya warga yang lewat. Oke. Saya cepat datang ke sana, ya memang itu ada mayat. Itu sudah banyak orang itu, warga yang lihat itu. Waktu Pak Anto datang, itu belum ada petugas apapun ya? Artinya dari kepolisian, mungkin dari ambulansi yang kelihatan, itu masih belum ya Pak? Oh belum. Baru warga ya? Belum ada, belum ada. Waktu lihat jenazah, itu bisa kelihatan jelas ya Pak Anto ya? Iya, iya. Posisinya di mana Pak? Terlentang gitu. Terlentang? Iya. Gak pakai baju itu, gak pakai. Tuh, gak pakai baju keseluruhan dari atas sampai kaki? Oh, kalau ke bawah pakai celana itu. Pakai celana, celana panjang? Celana pendek itu. Mohon maaf, untuk kondisi tubuhnya ini gimana Pak waktu itu Pak Anto lihatnya? Itu sudah ke matahari itu, sudah pada hitam-hitam itu. Kondisinya hitam? Iya, kulitnya hitam itu, kena sinai matahari. Bengkak atau enggak? Iya, bengkak gitu. Udah bengkak. Ada luka-luka enggak yang Pak Anto lihat di mayat imam waktu itu Pak? Enggak ada itu. Dari wajahnya, kondisinya gimana Pak Anto? Wajahnya masih utuh itu. Ada mungkin bekas-bekas luka atau lebam, ada enggak kira-kira Pak? Oh, itu ada di sini, gigitan ikan barangkali. Di mana Pak? Di posisi di dada kiri? Iya, di kiri. Oke, di dada kiri ada apa? Itu ada luka itu. Itu Pak Anto lihat sendiri ya? Iya. Selain luka yang, itu lumayan besar ya Pak lukanya ya? Iya, besar-besar. Penemuan pertama kali jam berapa Pak Anto? Setengah 12. Setengah 12? Siang-siang ya? Iya, siang. Di tanggal 15 itu ya? Nah, polisi datang jam berapa? Enggak lama tuh. Ada satu jam kira-kira? Ada, iya satu jam. Satu jam ya? Dan Pak Anto juga enggak tahu siapa yang menghubungi polisi itu ya? Iya, enggak tahu saya. Setelah itu apa yang dilakuin polisi Pak pada saat datang? Ya itu langsung, enggak lama langsung diangkat saja bukan? Langsung diangkat? Iya, langsung di bawah. Ada sempat olah TKP mungkin di sini? Enggak, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada ya. Pak Anto, makasih banyak sudah mau membagikan kesaksiannya kepada TIP Fakta. Sehat selalu Pak Anto. Setelah ditemukan oleh warga di Bendungan Curug, jenazah dari Imam Mas Kurini kemudian ini diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Seperti apa sebenarnya kondisi jenazah pada saat datang di RSUD Karawang? Dan seperti apa proses selanjutnya? Kita akan temukan faktanya, Pak Anto. Ya saya menemui Pak Andi, ini tentunya juga kita membahas mengenai perterimaan jenazah yang juga beberapa waktu lalu diterima oleh RSUD Karawang ya. Pertama kali diterima jenazah oleh pihak RSUD Karawang sendiri pada tanggal berapa ya Pak Andi? Untuk jenazah tersebut yang diberitakan di media, memang betul atas nama Imam Mas Kur, itu kita terima pada tanggal 15 Agustus. Dan waktu itu belum teridentifikasi, jadi kita mendapatkan kiriman jenazah tak dikenal dari pihak kepolisian Karawang. Oke, dari pihak kepolisian mengantarkan jenazah ke RSUD Karawang, sempat juga diketahui kondisi jenazah Imam Mas Kur pada saat itu seperti apa Pak Andi? Jadi jenazah tak terkenal tersebut yang dikirim oleh pihak kepolisian Karawang itu memang sudah dalam kondisi meninggal dan dinyatakan oleh dokter forensik kita memang sudah kemungkinan antara 2 sampai 3 hari. Karena memang sudah mulai ada pembusukan. Jenazah waktu ada saat datang, ini memang penuh luka kah? Mungkin ada luka lebang? Kondisi tersebut itu ada di dalam hasil visum tersebut. Nah, hasilnya sudah kita serahkan ke pihak kepolisian. Prosesnya berapa lama itu Pak? Ketika pihak kepolisian meminta visum luar ya terhadap jenazah Imam Mas Kur? Si jenazah ini memang sampai tanggal 23 Agustus baru teridentifikasi dari pihak kepolisian. Sekitar 8 hari. Dan itu langsung diambil oleh kepolisian. Terinformasi bahwa itu akan dibawa ke rumah sakit Gatuh Subroto. Izin penegasan saja Pak, arti untuk nama Imam Mas Kur ini keluarnya identifikasi tersebut ini oleh polisikah? Atau dari pemeriksaan rumah sakit? Kepolisian. Dari kepolisian? Ya, karena itu kan alat identifikasinya kepolisian. Pak Andi, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang sudah disampaikan. Kita temukan fakta selanjutnya, Pak Mirsa. Kami saat ini sudah sampai di Jalan Sandra Tech, Rempoa Tangketang Selatan, Pak Mirsa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini adalah lokasi ataupun juga toko kosmetik di mana Imam Mas Kur sehari-harinya beraktifitas. Di sini rolling door, kita ketahui ya ini tertutup rapat, rolling door berwarna coklat. Tidak ada tulisan ataupun juga petunjuk begitu bahwa lokasi ini adalah tempat penjualan kosmetik. Masih digembok juga, tetapi di sini tidak dipasang garis polisi yang kemudian ini menunjukkan bahwa lokasi ini adalah tempat penculikan oleh tiga oknum TNI tersebut. Di sebelah kanan, ini juga ada toko kelontong begitu ya. Kami berharap bisa mendapatkan informasi yang bisa kami eksplor di sini. Kita akan coba tanya, mungkin ada beberapa saksi mata di sini. Buntan, saya mau tanya-tanya sebentar yang di sebelah ini. Saya enggak tahu. Enggak tahu ya? Tapi betul ya, Bu, yang di sebelah ini yang punya yang... Jangan dipotodalah, menang-menanggung. Mau nanya aja, berarti tapi benar ya, yang Imam Maskur itu di sini-sini? Iya. Waktu kejadian, Bu, ada di sini? Saya enggak tahu sebab kejadian. Tanya aja sama Nana. Tapi di sini tutup, Bu, berarti? Bukan tutup, saya lagi layanin pembeli. Oh, lagi layanin pembeli. Tapi kenal sama Imam Maskur ya, Bu, berarti? Namanya Samping ya. Jadi pasti pernah ngobrol gitu ya? Jarang sih ngobrol, mesin-mesin kan ada kesibukan sendiri. Paling cuma nyapa-nyapa aja gitu ya. Tapi menurut Ibu, kesehariannya gimana sih, Bu? Saya orangnya baik. Baik ya? Tapi memang aktivitasnya sehari-hari dari pagi sampai malam ini penjual kosmetik. Sudah lama belum sih, Bu, ini Imam Kakur Pani sini? Belum, saya enggak nanya. Soalnya saya enggak pernah nanya. Kalau Ibu sendiri sudah lama? Kalau saya sudah 10 tahun di sini. Sudah 10 tahun. Kalau Bapak sudah 40 tahun di sini. Oke, oke, oke. Nah, tapi pokoknya Imam sendiri bukanya mulai ke apaan ya, Bu? Enggak tahu, saya enggak lupa, enggak nanya. Ada kira-kira satu tahun gitu? Enggak. Enggak ada satu tahun? Oh, berarti baru ya? Masuk baru ya. Katanya, Bu, itu ada jual obat-obat gitu? Kalau soal itu saya enggak pernah nanya. Enggak pernah ketak-ketik masalah itu punya orang, enggak saya. Saya baru saja bertanya sama penjual toko pelontong ini ya, yang lokasinya ini pas berada di sebelah kanan lokasi toko kosmetik milik Imam Ashkur. Dan belum banyak yang kemudian ini bisa digali karena informasinya mereka bersebelahan tetapi dengan kesibukan masing-masing. Artinya Imam ini juga sering menerima pelanggan tetapi pelanggan tersebut secara bergantian begitu tidak ada yang kemudian ini banyak ramai beraktifitas di depan toko-nya. Kita akan temukan fakta lainnya, Pak Mirza.